Kebangkitan Yesus itu apakah suatu dusta Atau suatu fakta Mengapa saudara-saudara? Karena kebangkitan Yesus ini adalah satu dasar yang penting dari iman Kristiani Di dalam 1 Korintus 15 Paulus berkata Kalau Yesus tidak dibangkitkan sudah gak ada ceritanya lagi Kita gak perlu percaya kepada Yesus Jadi salah satu dasar iman yang penting itu yaitu kebangkitan Yesus Sebab itu kebangkitan Yesus inilah yang diserang oleh iblis Diserang oleh berbagai macam orang-orang yang tidak percaya Nah itulah sebabnya kita mau melihat Sebenarnya kebangkitan Yesus itu dusta atau fakta Kebohongan, kepalsuan atau satu kebenaran Hanya dua pilihan Kalau dusta kita gak perlu percaya Tetapi kalau itu fakta Mau tidak mau kita harus tunduk dan mengaku Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan Haleluya Mari kita baca dua ayat ini Matius 28 Ayat 11 sampai ayat yang kelima belas Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi itu Kepada imam-imam kepala Dan sesudah berunding dengan tua-tua Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang Kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata Kamu harus mengatakan Bahwa murid-muridnya datang malam-malam Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Kami akan berbicara dengan dia Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa Mereka menerima uang itu Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi Sampai sekarang ini Kita lanjut langsung dengan Lukas 24 Ayat 10 dan ayat yang ke-11 Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala Dan Yohana Dan Maria ibu Yakubus Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Memberitahukannya kepada rasul-rasul Ayat 11 Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Sudara perhatikan Sekali lagi perhatikan disini Saya sudah bacakan dua bagian dari firman Tuhan ini Sudara bisa melihat dengan jelas perbedaannya Yang satu adalah dusta Tetapi dipercaya Dianggap benar Dipegang Bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya Dan itu terus dipercaya oleh orang Yahudi Sampai sekarang ini Sudara Dusta tapi dianggap kebenaran Yang satu Perhatikan Sudara Benar Tapi dianggap dusta Sudah melihat jelas perbedaan ini Yang satu adalah dusta Tapi dipercaya Ini benar ini Yang satu yang benar Berita yang benar Disampaikan oleh Wanita-wanita yang melihat sendiri tentang Yesus Yang dilawat oleh Yesus Wanita berkata Yesus sudah bangkit Omong kosong You are joking Nah sudah-sudah Inilah yang terjadi sekarang Di dalam orang Yahudi Makanya orang Yahudi itu Tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias Sampai sekarang Jadi mereka pegang ini dusta Sampai sekarang mereka tetap Tidak percaya Yesus bangkit Kalau Yesus mati itu Tidak bisa disangkal Itu fakta sejarah Itu tertulis dalam sejarah dunia Sudara Tapi tentang kebangkitan Karena sejarah tidak nulis Tidak diakui oleh dunia Maka mereka tidak percaya Kalau Yesus itu bangkit Seringkali kita juga demikian Yang dusta kita anggap benar Yang benar kita anggap dusta Yang dusta kita percaya Yang benar kita anggap Omong kosong Lalu sebenarnya kebangkitan Yesus itu Dusta atau fakta Ada seorang Yang bernama Josh McDowell Tadinya dia seorang yang menolak Yesus Dia tidak percaya Tidak percaya kepada Yesus Dia tidak percaya kepada Injil Dia tidak percaya kepada Kebangkitan Tetapi sudah-sudara Satu kali Dia mencoba membaca firman Dia selidiki Lalu disitu dia menemukan Bahwa firman itu Ya dan Amen Dr. Josh McDowell ini kemudian Masuk sekolah Alkitab Dan dia menjadi hamba Tuhan Dan dia menulis satu buku Yang luar biasa Evidence Atau The New Evidence That Demands a Verdict Artinya itu bukti Yang menuntut suatu keputusan Dalam buku itu dia Uraikan secara ilmiah Dengan metode-metode ilmiah Dia membuktikan Bahwa kebangkitan Yesus itu Adalah satu fakta Memang kita tidak bisa melihat Saudara mau bilang Kalau Yesus bangkit Coba suruh muncul Dia tidak mungkin Akan menambahkan diri Menambahkan diri Kita mati semua Tetapi saudara Firman Tuhan jelas Dan Tuhan sendiri Jelas Mari kita baca Kisah Rasul Fasal 1 ayat 3 Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan Bahwa ia hidup Sampai disini aja Dengan banyak tanda Siapa yang membuktikan? Yesus sendiri Dia membuktikan dirinya Bahwa ia hidup Pernahkah saudara berpikir Mengapa Kok Tuhan Tidak bangkit Langsung naik ke sorga saja Tapi 40 hari Dia ada di bumi Dan selama 40 hari itu Dia berulang-ulang Dan kepada banyak orang Dia menampakkan diri Salah satu Dia mau membuktikan Dengan banyak tanda Ini dipakai Beberapa salinan Many Infallible Proofs Banyak tanda Yang tidak Salah Many convincing proofs Banyak tanda Yang meyakinkan Atau Many Unquestionable Evidences Banyak bukti-bukti Yang tidak Perlu lagi dipertanyakan Yesus membuktikan diri Aku ini hidup Apa sih sebenarnya Tujuannya? Mengapa Dia kok membuktikan diri? Supaya kita ini Benar-benar yakin Saudara Kita ini benar-benar yakin Bahwa Kebangkitan itu Adalah satu fakta Memang Iman kita Tidak didasarkan Atas Kita Mau melihat dulu Tidak Tapi Kita harus tahu juga Bahwa Kebangkitan Yesus Yang menjadi dasar Iman Kristiani Adalah Satu kebenaran Dan satu fakta Yesus sendiri Dia membuktikan diri Dengan berbagai macam Cara Dia membuktikan dirinya Bahwa dia Sungguh-sungguh Hidup Dia menampakkan diri Dia makan bersama-sama Dengan mereka Dia bilang Aku ini bukan hantu Hantu gak ada dagingnya Ini loh aku makan Dan sebagainya Jadi saudara-saudara Banyak sekali Bukti-bukti Tentang kebangkitan ini Kalau di dalam Alkitab Dikatakan Satu kebenaran itu Harus paling minimal Dua Kalau bisa tiga Saksi Bukti-bukti Maka yang membuktikan Bahwa Yesus hidup Itu tidak terhitung Banyaknya Coba kita lihat Beberapa hal Bukti bahwa Yesus hidup Yang pertama Saudara Adalah Kubur kosong Amin Saudara-saudara Kubur Yesus itu kosong Kalau saudara kesana Paling saudara lihat Oh disini ada gereja Yang memperingati Tempat kuburnya Yesus Tapi sebenarnya Tidak ada Sudara Kubur kosong Lalu kubur kosong ini Bagaimana kalau bisa kosong? Menurut cerita Yang tersebar Di kalangan orang Yahudi Mayatnya dicuri Oleh murid-muridnya Apakah mungkin Coba kita berpikir Saya logis Ini ada beberapa pertanyaan Yang perlu dijelaskan Yang pertama Apa murid-murid berani mencuri Mempuncul di muka umum Mujam mereka Tidak berani Semua sembunyi Yang kedua Apa mungkin Prajurit tidak tahu Kalau dicuri Saudara Untuk mencuri kubur itu Mereka harus Menggeser Batu yang Bertonton beratnya Belum lagi Mayatnya Yesus itu Begitu berat Karena sudah dikasih Rempah-rempah Yang beratnya 50 kiluan Jadi ini Mayat ini Beratnya setengah mati Lalu mereka masih Kober yang ngelempit Dibukai kain kapalnya Dilempit Itu tidak masuk akal Lalu dikatakan Ini yang tidak masuk akal lagi Kalau kita berpikir Secara logis Mereka berkata Waktu kami tidur Murid-murid datang Kok tahu Uang tidur Kemudian Kalau memang benar Hal itu kejadian Yang sesungguhnya Prajurit itu pasti sudah dipotong Kepalanya Karena mereka sudah lalai Jadi banyak hal-hal Justru Disini kita melihat Bahwa itu adalah Satu kebohongan Saudara Bagaimana kita bisa Membedakan Salah satunya Ya pakai Common sense Tuhan kasih kita akal Untuk berpikir Yang sederhana saja Kalau sudah tidak masuk akal Seperti ini Jelas Pernyataan prajurit ini Bohong Jadi kubur kosong Itu tidak bisa Mereka mau menjelaskan Dengan cara apa Kubur kosong Lalu dicuri oleh Murid-murid Waktu malam Waktu kami tidur Yang kedua Sudara-sudara Bukti kebangkitan Ini baru beberapa ya Yang kedua Kita bisa melihat tentang Perubahan yang terjadi Dalam diri murid-murid Perubahan yang begitu Drastis Dalam waktu yang Sangat singkat Dari seorang yang Pengecut Menjadi seorang yang Pemberani Dari seorang yang Sedih Tidak punya pengharapan Menjadi seorang yang Bersemangat Penuh sukacita Tidak takut mati Sudara Sampai orang-orang Yahudi Mahkamah agama Geleng-geleng kepala Tidak bisa mengerti Orang-orang ini Kok berani Padahal mereka Tidak berpendidikan Lalu apa yang Mereka katakan Kami tidak Mungkin Menyangkal Apa yang Kami lihat Dengan mata kepala sendiri Mereka nyata Yesus bangkit Faktanya ada Mereka bercakap-cakap Mereka Nyata Sudara-sudara Itulah yang menjadi Penyebab Atau Yang membuat mereka Berubah Dalam waktu yang singkat Kemudian yang ketiga Fakta itu Saksi-saksi Ada berapa banyak Saksi Yang menyaksikan Yesus bangkit Waktu itu ya Waktu zaman itu Kalau zaman sekarang Tidak terhitung Banyak orang yang sudah Melihat Yesus Termasuk Saudara dan saya Amen Berapa banyak Saksi Coba kita baca 1 Korintus 15 Ayat yang ke-6 Sesudah itu Ia menampakkan diri Kepada lebih Dari 500 Saudara Sekaligus Perhatikan Dan kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai sekarang Sampai waktu Paulus menulis Korintus ini Dia berkata Kebanyakan mereka Masih hidup Dengan lain kata Mereka masih Bisa ditanya Bahwa mereka Sudah pernah melihat Yesus dengan mata Kepala sendiri Jadi kalau bicara Tentang saksi itu Sudah tidak usah Diragukan Sudah lebih-lebih Lebih dari cukup Saudara-saudara Dan bukti yang keempat Apa yang kita Lihat Adalah Kesaksian Apa Di dalam hati Nah ini Saudara-saudara Ini yang Anda Dan saya Yakini Bukan Kita percaya Kepada Yesus Bukan karena kita Dibuktikan Ini loh Ini loh Ini loh Saya rasa Tidak ada kita Satupun yang Pernah berpikir Demikian Walaupun itu Juga penting Karena Yesus Sendiri membuktikan Diri bahwa dia Hidup Tapi kita Percaya kepada Yesus Sebelum kita Melihat Berbahagialah Mereka yang Percaya Meskipun Tidak melihat Amen Itu perkataan Yesus kepada Thomas Kamu melihat Baru percaya Tapi berbahagialah Orang Meskipun Tidak melihat Tetapi Percaya Nah itulah Iman Karena iman Baru kita melihat Karena kita Percaya Kita terima Dengan iman Roh kudus Firman Ala bekerja Kita percaya Maka kita melihat Bahwa Yesus Memang hidup Kita mengalami Di dalam hidupan kita Bahwa Yesus Yang kita puji Yang kita sembah Dia sungguh Ala yang hidup Nah secara Lalu kalau Yesus Bangkit Dia hidup Apa sebenarnya Maknanya bagi kita Ada banyak Makna Kebangkitan itu Saya ambil Tiga poin Yang tercatat Di dalam 1 Korintus Fasal 15 Karena itu adalah Fasal kebangkitan Apa yang Paulus katakan Di dalam 1 Korintus 15 Tentang Kebangkitan Kristus Bagaimana Paulus Menguraikan Dengan akal Budinya Dengan hikmatnya Dia membuktikan Kalau Yesus Bangkit Bagaimana Kalau dia Tidak bangkit Itu apa Artinya Luar biasa Ini saudara-saudara Saya akan simpulkan Dengan tiga Poin ini Yang pertama Yang dikatakan oleh Paulus Kalau Yesus Tidak bangkit Iman kita Itu sia-sia Jadi saya balik Sekarang Karena Yesus Bangkit Maka Iman Saudara Dan saya Tidak Sia-sia Haleluya Oh Kita percaya Kepada Yesus Yang hidup Saudara Dia hidup Sampai sekarang Dan dia ada Di tengah-tengah kitab Dia tahu Kebutuhan Saudara Dia tahu Keadaanmu Secara persis Karena dua Tiga orang Berhimpun Yesus Ada di tengah-tengah Iman kita Tidak sia-sia Saudara Coba kita baca Sejenak Ayat yang ke-17 Dan jika Kristus Tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Kepercayaan kamu Jadi yang pertama Kita melihat bahwa Karena dia Bangkit Maka iman kita Tidak sia-sia Karena dia Bangkit Maka kita tahu Bahwa kita Percaya Kepada Tuhan Yang benar Tuhan yang hidup Tuhan yang Ya dan Amen Firmannya Jangan ragu Apa Saudara ragu apa Terhadap firman Tuhan Ayo kita kembali lagi Pegang Janji Tuhan Perkataannya Bisa dipegang Saya tidak tahu Saudara punya masalah apa Kalau saudara mendapat Firman dari Tuhan Pegang erat-erat Dia adalah Allah yang hidup Dia adalah Allah yang menggenapi Firman Imanmu tidak sia-sia Jangan goyah Jadi mari kita pegang erat-erat Kita teguh berpegang Kepada firman Yang kedua Apa makna dari kebangkitan Yesus Ceripaya kita tidak sia-sia Saudara Kita baca ayat ini Ayat terakhir dari Satu Kodis 15 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Ceripayahmu Apa Tidak sia-sia Haleluya Saudara melayani Tuhan Tapi saya tahu Semua yang terlibat dalam pelayanan Melayani Tuhan Karena kasih Tidak ada motivasi lain Karena memang cinta Meskipun tidak mendapat apa-apa Dan tidak mengharapkan apa-apa Itu yang luar biasa Tapi saya mau beritahukan Terutama kepada saudara-saudara yang melayani Bahwa ceripayahmu Tidak sia-sia Yesus akan membalas Dengan berlipat kali ganda Tuhan tahu Saudara Dikatakan oleh Amsal Di bumi ini Engkau akan mendapat balasan Di surga Pasti Tapi di bumi ini pun Tuhan akan membalas Memberkati Sebab itu Ayo Jangan goyah Bangkitkan semangat Sudah Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh Kesempatan yang ada Kita pakai Dengan sungguh-sungguh Itulah makna yang kedua Dari kebangkitan Tuhan Yang pertama tadi apa Iman kita tidak sia-sia Yang kedua apa Ceripayah kita tidak sia-sia Yang ketiga Apa makna kebangkitan Ada Hari Esok Masih di 1 Korintus 15 Ayat 32 Kalau hanya berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan manusia saja Aku telah berjuang Melawan binatang buas Di Ephesus Apakah gunanya Hal itu bagiku Perhatikan kalimat berikutnya Jika orang mati Tidak dibangkitkan Maka Marilah kita makan Dan minum Sebab besok Kita mati Jadi sekali lagi Disini Paulus Memakai Urayan Kebalikan dari apa yang saya katakan Jadi dia bilang Kalau Tuhan tidak bangkit Maka ayo kita makan Minum Hari ini Dengan lain kata Tidak ada hari esok Tidak usah berpikir hari esok Kalau Tuhan tidak dibangkitkan Tidak ada Ceritanya hari esok Nikmati saja hari ini Karena hari esok kita mati Atau dengan lain kata Tidak ada ceritanya Tidak punya hari esok kita Tidak ada pengharapan lagi Tidak ada sesuatu yang perlu kita pikir Tentang hari esok Tetapi kita tahu Bahwa dia hidup Sebab itu Ada hari esok Haleluya Dan hari depan kita Adalah hari yang penuh Dengan pengharapan Sudara Firman Tuhan berkata Bagi orang-orang benar Ada masa depan Sudara Boleh berharap Tomorrow will be better Itu orang dunia Orang dunia saja punya pengharapan Besok akan jadi lebih baik Walaupun besok itu kapan Setelah besoknya Dia berkata Besok Tapi bagi anak Tuhan Bagi kita Sungguh-sungguh Ada masa depan Haleluya Dan masa depan yang Tuhan Siapkan untuk kita Adalah masa depan Yang penuh dengan pengharapan Jeremia berkata Jeremia berkata Aku tahu Rancangan-rancangan Apa yang ada Pada aku Tentang kamu Yaitu hari depan Yang penuh dengan pengharapan Sebab itu Sudara Percayalah Setia kepada Tuhan Jangan undur Saya Jamin di dalam Nama Yesus Kristus Kesetiaan Sudara Tidak pernah sia-sia Ada satu saat Tuhan akan Balas berkati Dengan belipat Kalikanda Yang penting Sudara tetap setia Oh firman Tuhan Itu ya dan amin Tuhan katakan Ada masa depan Sungguh-sungguh Ada masa depan Karena dia hidup Ada hari esok Yang penting Sudara setia Dan berdoa Selama ada doa Maka Ada pengharapan Sudara-sudara Selama doa Masih dinaikkan Maka Allah Akan bekerja Saya akan akhiri Dengan satu ayat 1 Korintus 15 Ayat 20 Tetapi Yang benar Ialah Bahwa Kristus Telah dibangkitkan Dari antara Orang mati Sebagai yang Sulung Dari orang-orang Yang telah Meninggal Oh Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus hidup Sebab itu Ada hari esok Dia tahu Segala masalah Sudara Dia tahu Bergumulan Sudara Mari kita Datang Kepadanya Selamat menikmati Selamat menikmati